Intro Mau cari apa, Nyai? Eh, saya mau menjual perhiasan ini. Ini. Kelihatannya, Nyai, bukan orang sini. Iya, saya memang baru sekali ini melihat mata Ram. Sekarang memang banyak orang luar daerah yang merantau kemari, Nyai. Karena daerah ini semakin makmur dan aman. Nyai juga mau menetap di sini? Eh, mungkin. Apa Nyai punya kerabat di sini? Ah, saya bermaksud mau ngenger di sini. Sementara saya mau mencari pondokan. Oh, kalau Nyai mau, Nyai bisa mondok di tempat adik saya. Dia orangnya baik dan sabar. Malah mungkin bisa membantu Nyai untuk mencarikan pekerjaan. Kesanak bisa mengantarkan saya? Tentu. Kalau Nyai mau sabar, menunggu saya selesai berniaga. Paling tidak sepekan sekali. Pasti kami akan datang kemari. Kapan Kakang akan mengajak Jeng Seri kepelaminan? Awas kalau Kakang sampai menyalahi Jenji. Pokoknya Nilot harus sering main kemari. Kalau kalian jadi pengantin baru, pasti kalian akan selalu mengharap. Kalau bisa, untuk sementara, kalian tidak usah datang. Dan tidak usah pergi kemana-mana. Angger Senopati. Kali ini, Angger harus benar-benar bisa melepaskan diri dari segala macam rasa pekewo. Rasa tidak enak dan sebagainya itu. Karena yang Angger tanggung adalah nasib ribuan rakyat yang ada dalam naungan Angger. Kalau begitu, apa yang sebaiknya saya minta? Kalau memang benar, Angger Benowo tidak berkeinginan untuk menjadi Raja Pajang. Maka, dia pasti akan memberikan pusaka Pajang yang Angger minta. Percayalah. Pucayalah. 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 Kalau memang tekat Kanda sudah bulat, saya kira tidak perlu lagi Kanda risaukan. Hamba ikhlas dunia akhirat untuk mengikuti langkah Kanda, kemanapun Kanda mau pergi. Tidak segampang itu, Nyi Mas. Soal Tahta sama sekali Kanda tidak tertarik. Yang Kanda pikirkan adalah pertikaian yang pasti akan kembali terjadi. Antara Pajang dan Mataram. Kalau Adipati Demak yang menduduki Tahta. Biar itu menjadi tanggung jawabnya. Kanda tidak akan berdosa. Sampai sekarang, surat ajakan damai yang Kanda kirimkan ke Mataram. Belum juga dibalas kakang Senopati. Mungkin Kanda Senopati sedang sibuk menata kembali negerinya. Seperti yang pernah Kanda katakan, perang akan selalu berakibat meruntuhkan perniagaan. yang Kanda takutkan. Kakang Senopati mencurigai niat baik Kanda. Saya yakin tidak. Kanda Senopati cukup bijak dalam berpikir. Kalau boleh Dinda tahu, Kanda akan pergi ke mana? Maksud saya tidak mencukupi tidak kami. Kanda yang bisa mencukupi tidak. Saya harus menghampiri Anda. Maksud saya tidak mencukupi tidak begitu. Dengan saya akan mencukupi tidak di jamu. Pada masa kamu boleh mencukupi. Tidak. Kanda saya tidak mencukupi tidak. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1